Pemirsa dalam RAPBN 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai 2.307 triliun rupiah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah, diantaranya perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak, serta perbaikan tata kelola perpajakan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 2.781,3 triliun rupiah pada tahun anggaran 2024. Dari target tersebut, penerimaan pajak ditargetkan sebesar 2.307,9 triliun rupiah. Untuk mengejar target pendapatan negara, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah langkah optimalisasi, termasuk diantaranya perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penggalian potensi. Pendapatan negara direncanakan sebesar 2.781,3 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan 2.307,9 triliun rupiah, dan PNBP sebesar 473 triliun rupiah, serta hibah sebesar 0,4 triliun rupiah. Optimalisasi penerimaan pajak ditempuh dengan, pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penggalian potensi. Kedua, implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Yang ketiga, implementasi nomor induk kepedudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga akan mengimplementasikan sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Selain itu, untuk mendongkrak penerimaan perpajakan, pemerintah akan memberikan berbagai insentif, di mana pemberian insentif akan dilakukan dengan berorientasi pada ketepatan dan terukur. Selain penerimaan dalam APBN, maksud kami RAPBN 2024, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp3.304 triliun. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Sementara itu, defisit anggaran dipatok sebesar 2,29% dari PDP atau senilai Rp522,8 triliun. Secara tematik, di sisi belanja negara, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN atau senilai Rp660,8 triliun. Adapun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sampai ke pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana-prasarana pendidikan. Sementara untuk anggaran kesehatan, direncanakan Rp186,4 triliun atau sekitar 5,6% dari APBN. Anggaran diarahkan untuk mentransformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal, mengefektifkan program JKN serta mempercepat penurunan prevalensi stunting. Dan selanjutnya pemirsa, untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan, pemerintah mencanangkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp493,5 triliun. Anggaran perlinsos ditujukan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Ya pemirsa, selain sejumlah pos belanja negara tadi, ada satu pos belanja yang tidak boleh ketinggalan dalam alokasi APBN, yakni pos subsidi energi. Lantas, seberapa besarkah alokasi anggaran untuk pos tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Anggaran subsidi energi dan kompensasi 2004 kembali menyusut. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk pos tersebut hanya sebesar Rp329,9 triliun. Berdasarkan papanan Menteri Keuangan, nilai alokasi anggaran subsidi energi itu turun 6,3% secara tahunan. Penurunan tersebut melanjutkan penurunan anggaran subsidi energi pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk subsidi tetap solar sebesar Rp1.000 per liter. Subsidi selisih harga LPG serta subsidi listrik bagi rumah tangga dengan daya 450 dan 900 volt ampere. Untuk subsidi energi tadi disampaikan bahwa tahun ini kita akan menganggarkan tahun depan Rp329,9 triliun untuk subsidi energi terutama untuk solar, LPG, dan subsidi listrik ya dalam hal ini. Untuk LPG jumlah volumenya 8,03 juta metrik ton. Kemudian listrik terutama untuk 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam DTKS. Kompensasi tahun 2024 dan subsidi ini terutama untuk menjaga stabilisasi harga terutama adalah harga energi dan harga non-energi. Untuk energi tentu dalam hal ini LPG, listrik, dan BBM. Kita lihat konsumsinya meningkat cukup tajam. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan menyadari sentimen dari dalam negeri dan luar negeri dapat meningkatkan anggaran subsidi energi. Salah satunya sentimen dalam negeri yang dimaksud ialah konsumsi masyarakat yang masih tinggi. Sementara itu ketidakpastian global yang berkepanjangan berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Di mana fluktuasi nilai tukar tersebut tentunya akan berimbas terhadap kenaikan subsidi energi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, jika kita flashback pada awal pemerintahannya, pada tahun 2015 lalu Presiden Jokowi mulai melakukan konsolidasi fiskal. Di mana ia berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas, kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya. Namun kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pada 2018 silam, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia Crude Price yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi membengkak. Kemudian anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan Rp125,3 triliun di 2020. Selanjutnya di tahun selanjutnya di 2021, anggaran subsidi energi dialokasikan sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka tersebut kembali naik di tahun 2022 menjadi Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun, menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global. Setelah tiga uang di tahun 2023, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi sebesar Rp211,9 triliun. Sementara itu untuk tahun 2024 nanti pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyadari bahwa sentimen dari dalam dan luar negeri dapat menyebabkan peningkatan anggaran subsidi energi. Sebagai contoh, salah satu sentimen dalam negeri yakni konsumsi masyarakat yang masih tinggi. Sedangkan sentimen eksternal yakni ketidakpastian global yang berkepanjangan berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Dimana fluktuasi nilai tukar tentunya akan berimbas terhadap kenaikan anggaran subsidi energi. Dari anggaran subsidi energi kita beralih ke infrastruktur dimana dalam hal ini Kementerian PUPR. Seberapa besar alokasi anggaran untuk Kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadim Mulyon ini berikut informasinya. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran ke Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp146,98 triliun. Menteri PUPR menyatakan jumlah anggaran tersebut belum mencakup alokasi untuk melanjutkan program perbaikan jalan di daerah serta pembangunan wilayah otonomi baru di empat provinsi di Papua. Kemudian untuk 2024 kami diamanai untuk membelanjakan anggaran sebanyak Rp146,98 triliun. Belum termasuk terusan dari impres jalan daerah yang direncanakan akan dialokasikan sebanyak Rp15 triliun dan juga untuk pembangunan daerah otonomi baru di empat provinsi di Papua sebesar Rp11 triliun. Itu nanti ada di BUN, dialokasikan di BUN sendiri, Bendara Umum Negara. Dari total anggaran 2024, sebagian akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan 15 bendungan yang masih berlangsung, termasuk pembangunan 8 bendungan baru seperti Bendungan Cibet dan Cijurai di Citarung Hilir. Selain itu, anggaran 2024 juga akan digunakan untuk membangun jalan tol sepanjang 19,36 km, termasuk tol Serang Panimbang, tol Semarang Demak, dan tol Bayung Lencir Tempino sebagai bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Di luar alokasi anggaran kementerian PUPR, Presiden Jokowi masih akan berfokus pada program pembangunan di tahun terakhir kepemimpinannya. Hal tersebut terrefleksikan dari usulan anggaran infrastruktur 2024 sebesar 422,7 triliun rupiah, atau lebih besar dari anggaran infrastruktur tahun 2023 sebesar 392 triliun rupiah. Lebih lanjut, anggaran infrastruktur akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan. Selain itu, pemirsa, anggaran infrastruktur juga akan digunakan untuk saluran irigasi, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, serta pemberatan akses teknologi informasi dan komunikasi, juga mendukung proyek-proyek strategis termasuk pembangunan IKN. Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi pembiayaan investasi dan belanja kementerian atau lembaga serta meningkatkan peran swasta. Sehingga untuk itu, pemerintah memastikan akan terus mendorong pengembangan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau yang kita sebut dengan KPBU yang lebih masif dan berkelanjutan. Dan pemirsa, tentunya rancangan APBN tahun 2024 yang telah disampaikan oleh pemerintah harus tetap kita kawal dan kita kritisi. Karena tentu kita semua berharap APBN dapat dioptimalkan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rapisan rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.